oke guys welcome back to my youtube channel di video ini kita akan membahas mengenai tanda-tanda dari birahi sapi tanda-tanda birahi biasanya dapat bervariasi antar individu dalam satu kelompok manifestasinya cenderung lebih nampak pada sapi darah daripada sapi indukan namun tanda birahi yang paling bisa diandalkan pada sapi darah yang memperuntukkan adalah sapi betina diam atau rita segera tidak dinaiki oleh sapi yang lain betina yang sedang birahi mengalami kondisi estrus biasanya cenderung tidak mau untuk dinaiki pada saat memasuki masa estrus sapi akan cenderung gelisah dan terlihat menjilati dan juga mengendus bagian belakang dari sapi lain kadang-kadang juga terdapat tanda-tanda distance atau leleran dari vulva yang berupa muncul transparan yang sangat elastik sehingga terlihat menggantung pada vulva sapi pada vulva juga bisa terlihat pengak dan memerah serta suhu juga mengalami kenaikan ekor sapi biasanya sedikit ditegakkan yang dulu di tanggal ekor terlihat lebih tusut dan kotor karena sapi pada satu kandang umbaran biasanya selalu menaiki satu sama lain pada hari kedua dari dimulainya estrus seringkali terdapat leleran vulva berupa muncul spirona putih kepingan yang mengandung banyak sel leukosid, neutropil, dan dari uterus kadang-kadang namun tidak selalu leleran juga disertai warna sedikit kemerahan yang berasal dari daerah karunkula di dalam estrus selama masa estrus bagian dan etnikal dari kakinan mengalami kenebalan akibat dari pertumbuhan dan pembelahan sel-sel yang berbentuk kubus di bagian permukaannya